oke assalamualaikum selamat pagi berjumpa lagi di jumat pagi ini pada mata pelajaran matematika peminatan kelas 11 bersama ibu juwita oke pada minggu ini kita akan masuk pada kade baru yaitu tentang polinomial apa itu polinomial? iya, apa sih polinomial itu? polinomial itu adalah suku banyak suku banyak dalam arti disini bukan suku yang ada di Indonesia ya suku ini dalam bentuk aljabar artian polinomial itu sendiri adalah suatu pernyataan aljabar yang dibentuk dari pangkat bilangan caca yang dikalikan dengan variable dan digabungkan dengan penyumlahan dan pengurangan nah, ini bentuk umum polinomial bisa dilihat kan? tapi kalau dibuat dalam contoh yaitu 2x pangkat 4 ditambah 4 x pangkat 3 ditambah 6 x pangkat 2 ditambah x ditambah 10 2 di depan x itu adalah koefisien dan x itu adalah variable disini ada 4 hingga 2 nah, yang ditunjukkan 2 itu adalah derajat atau pangkat disini 10 itu konstanta nah, disini kita harus pahami juga mana itu koefisien, mana itu variable, mana itu konstanta oke, disini ada soal tentukanlah derajat tertinggi suku banyak koefisien dan variable dari 2x pangkat 2 dikurang 4x pangkat 3 ditambah x kurang 6 nah, derajat tertinggi disini bisa dilihat kan yaitu ada di posisi min 4 x pangkat 3 nih, jadi itu 3 derajatnya yang tertinggi nah, suku banyak ini bisa dilihat dari min 4 ini kalau kita turunin ya min 4 x pangkat 3 2 x pangkat 2 x dan min 6 jadi, suku banyak di polinomial ini adalah 4 nah, koefisiennya disini ada min 4 ini ada jawabannya ya 2 dan 1 min 6 nah, koefisien itu kan biasanya di depannya variable sebenarnya min 6 ini ada variablenya yaitu x pangkat 0 cuma x pangkat 0 itu 1 kalau dikalikan dengan angka koefisien di depannya nah, akan jadi angka koefisien itu sendiri nah, variable di suku banyak ini adalah x nanti kalau disumpai di soal lain misalnya ada y juga bisa z dan lain-lain baik, kita masuk ke penjumlahan pengurangan dan perkalian polinomial oke, disini kita akan bahas dulu yang pertama itu penjumlahan polinomial nah, disini ada contoh soalnya yaitu dalam kurung x pangkat 3 ditambah 4 x pangkat 2 ditambah 6 yaitu kurung ditambah kurung-kurung 2 x pangkat 3 dikurang 12 untuk kurung nah, terlebih dahulu yang harus kita lakukan atau kerjakan yaitu mengoperasionalkan pangkat yang sama dan variable yang sama karena disini cuma ada satu variable nah, maka pangkat yang dulu kita samakan disini pangkat yang tertinggi dulu yaitu x pangkat 3 sama yang disampingnya ini adalah 2 x pangkat 3 nah, jadi 2 x pangkat 3 ditambah 2 x pangkat 3 terus ditambah x pangkat 2 di kanan cuma ada 4 x pangkat 2 di bagian kirinya itu gak ada kan jadi tetap kita bikin dulu 4 x pangkat 2 nah, lanjut lagi 6 ditambah disini kan negatif jadi disini negatif 12 jadi kalau di jumlah kan x pangkat 3 ditambah 2 x pangkat 3 yang berarti 1 kan di depan x pangkat 3 ini 1 ditambah 2 berarti 3 x pangkat 3 nah 4 x pangkat 2 langsung turun aja terus 6 ditambah min 12 berarti 6 dikurang 12 yaitu min 6 jadi jawabannya 3 x pangkat 3 ditambah 4 x pangkat 2 dikurang 5 jadi intinya itu harus kita samakan dulu pangkat tertingginya kalau misalnya di kanan atau di ruas kiri yang gak ada yang sama berarti langsung turun aja dia jawabannya oke disini penjumlahan itu contohnya nah disini yang kedua itu pengurangan dan disini ada contoh soalnya buka kurung 6 x pangkat 3 ditambah 8 x pangkat 2 ditambah 4 tutup kurung dikurang buka kurung 2 x pangkat 3 dikurang 2 x pangkat 2 ditambah x ditambah 1 tutup kurung pengerjaannya sama kayak penjumlah penambahan atau penambahan yang di awal tadi yang pertama kita harus lihat dulu pangkat tertinggi pangkat tertingginya dan yang sama variabelnya karena disini cuma ada satu variable kita lihat pangkat tertingginya pangkat tertinggi disini adalah x pangkat 3 nah disini kita tinggal jumlakan koefisien yang di depannya berarti 6 x pangkat 3 dikurang 2 x pangkat 3 lanjut lagi ditambah 8 x pangkat 2 dikurang 2 x pangkat 2 tutup kurung dikurang x nah disini kan di ruas kanan cuma ada x di kiri gak ada tetap kita turunin dulu yang x dulu jadi itu pangkatnya harus dari tertinggi sampai ke rendah begitu 4 dikurang 4 dikurang nah hasilnya jadinya 6 ini dikurang 2 x pangkat 3 itu 4 x pangkat 3 ditambah 10 x pangkat 2 dikurang x ditambah 3 gampang kan tinggal intinya itu kita harus menyelesaikan dulu pangkat tertinggi sampai terendah nah ini yang pengurangan nah yang ketiga ini adalah perkalian disini juga ada contoh soalnya yaitu dalam kurung x tambah 1 tutup kurung dikali 2 x kurang 1 caranya itu dikalikan dulu satu-satu jadi x kali ke 2 x terus x dikali min 1 lalu lanjut lagi 1 dikali 2 x ditambah 1 kali min 1 tinggal kita kita jemlaka atau sederhanakan yaitu x kali 2 x nah ingat ya kalau misalnya pangkat 1 dikali pangkat 1 yang itu variabelnya itu sama jadi itu dia 1 pangkat 1 ditambah pangkat 1 jadinya pangkat 2 jadi x kali 2 x jadinya 2 x pangkat 2 terus disini x dikali min 1 berarti min x terus ditambah 1 kali min 2 x 1 dikali 2 x jadinya 2 x 1 1 x 1 x jadinya min 1 kalau kita sederhanakan 2 x kuadrat atau 2 x pangkat 2 dikurang x ditambah 2 x sama dengan 1 hasilnya itu 2 x pangkat 2 tambah x kurang min 1 nah ini perkalian semoga sampai disini ngerti ya kita bahas dulu sampai sini aja materi polinomial nanti selanjutnya akan kita bahas ke subab berikutnya oke terima kasih sudah menonton semoga paham jangan lupa like dan subscribe bye